menuju era normal baru peran media sangat penting dalam memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat termasuk mengedukasi masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 Kepala Staff Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa mengundang sejumlah petinggi media nasional untuk mengikuti olahraga bersama jelang penerapan new normal di tengah pandemi COVID-19 Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibio didampingi oleh sejumlah pimpinan redaksi MNC Media turut hadir dalam kegiatan yang digelar di lapangan berkas besar TNI Angkatan Darat, Jakarta Pusat Selain menjadi ajang silaturahmi dan diskusi olahraga bersama ini juga untuk meningkatkan komunikasi antara TNI Angkatan Darat dengan media masa sehingga informasi bisa tersampaikan dengan baik, akurat, dan transparan Kami memang Angkatan Darat mengundang rekan-rekan media yang sebetulnya sejak dulu itu sudah kita mulai ya komunikasi, komunikasi gak usah yang berat-berat dan gak usah kalau ada masalah doang gitu jadi pada saat gak ada masalah pun kita kumpul-kumpul sharing informasi sambil olahraga ya ini satu acara yang baik dimana dari Mabes TNI Angkatan Darat mengundang para media disini karena media itu kan jembatan, jembatan ke masyarakat jadi saya rasa dengan hubungan seperti ini, acara seperti ini akan membuat masyarakat lebih tahu karena corong masyarakat itu kan media tentang Angkatan Darat itu bagaimana sehingga tentunya kalau seperti itu akan lebih maksimal saya harus menyambut baik kalau bisa jangan pada tingkat Mabes TNI Angkatan Darat saja mungkin di kodam di setiap daerah itu juga melakukan yang sama jadi pendekatan itu bukan secara nasional saja tapi juga ke daerah-daerah Silah Turami TNI AD dan media juga diharapkan dapat bersama melawan radikalisme dan ancaman berita bohong atau hoax terutama di tengah pandemi ini kenapa kemudian mengajak media ini adalah peran strategis karena setiap hoax itu harus diverifikasi dan salah satu alat yang memverifikasinya adalah media harapannya kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin sehingga dapat semakin mempererat hubungan silaturahmi dan komunikasi antara TNI Angkatan Darat dan awak media Tim Ainus melaporkan